Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kalau yang terakhir yang soal tujuan itu juga Kayak kata-kata 3-4 tahun terakhir yang sedang kalau aku pribadi gitu kayak coba cari gitu Dan kebetulan aku ketemu dengan teman-teman yang layarnya 96-95 gitu Dan awalnya sih kayak workshop gitu Tapi kan kemudian kalau termanya workshop kemudian kayak jadi pedagogi gitu Yang itu melulu kayak aku yang paling tahu atau teman-teman yang lebih tua dari mereka itu yang lebih tahu dari mereka Jadi gak ada pertukaran gitu Tapi karena aku awal belajar atau awal tertarik dengan kesenian itu justru dari Band-band-an gitu dan modus menyalinnya itu juga kayak yang diambil ceritakan masul gitu Dulu di pekawangan ada satu gerakan namanya pekawangan total serat gitu Ya, kamu waktu itu aku di desa kecil gitu Dan cuma ada satu studio band yang kemudian kayak apa namanya Melawan anak-anak main yang hardcore, punk, atau musik underground itu dilarang karena alatnya rusak dan seterusnya Ya, jadi waktu itu akhirnya kemudian ya kami latihannya harus pakai lagu-lagu yang lebih soft gitu Tapi intinya kemudian dari pengalaman itu seterusnya sebenarnya kayak Apa aku punya konsen besar pada bagaimana kemudian mendapatkan informasi Tapi dengan cara yang lebih mudah dan lebih sejajar gitu Karena selama ini misalnya waktu masuk teater gitu Berkuliah di teater di UKM di mahasiswa gitu Dilarang itu sangat besar sekali Pun begitu misalnya kemudian aku sempat main-main ke isi, ikut bandri bujian disana Dan ya itu struktur apa, kayak ada empu, ada murid ya Yang itu terus menerus apa, moda belajar yang terus menerus berlangsungkan Dan kaitannya sama yang aku ceritakan soal event itu Waktu itu ya ngulik banget gitu kayak Mencari informasi itu ya bersama dan Dan itu yang kemudian kalau dipandulkan ke sekarang gitu ya Begitu ketemu sesuatu menurut, oke internet sudah mulai banyak Oke misalnya apapun bisa kita temukan dokter Tentang apapun bisa kita cari, tutorial apapun bisa kita cari Tetapi iterasi yang, yang apa, saling ketemu Jadi menurut, menurutku itu masih penting untuk, untuk saling ubah di informasi Minimal itu kalau yang, kalau dibilang berjual gitu Atau yang kemudian bisa diajak apa, bersama-sama sadar dan melakukan sesuatu gitu Entah itu nanti dalam, dalam apa, pergerakan politik yang praktis Maupun juga, ya maupun karya seni ya kemudian Katakanlah, muaranya sebenarnya adalah kepuasan individua gitu Ya aku, aku ngerasa itu Ya misalnya aku main pentas gitu, itu kan tetap, tetap Atau aku mendedikasikan diriku untuk, untuk satu pertunjukan Atau main film atau apa-apa pun, itu kan juga ada sebagian besar sebenarnya adalah Memuaskan apa sih, kayak Ya aku seperti ini video gitu, kebutuhan mengekspresi sesuatu Kebutuhan di eksistensi, eksistensialisme gitu ya Yang diakui oleh apa lain, aku seniman gitu Karena juga kalau di Jogja, aku pikir itu sebenarnya lumayan, kalau aku dipertunjukan gitu Lumayan sering ada, ada, ada itu kayak Apa ya Mungkin juga karena gampang-gampang terjadi seniman kalau di Jogja gitu Maksudnya temenan sama seniman, terus Semu nongkrong bareng, terus kemudian ikut mereka dalam proyek Dan kemudian kayak ada, ada, oke kamu seniman gitu Dan itu kayak, apa ya, ya ada itu, tetap gitu, di, pada praktiknya Jadi, aku pikir upaya untuk terus-menerus di generasi yang Kalau ceritanya, aku hampir sama Dina meskipun umurnya gak beda Gak beda jauh, tapi Enggak lah, kita gak beda jauh Muka gue aja Tapi, ya ada itu, ada komersialisasi kampus Kemudian juga sekarang, bagaimana 98 itu gak masuk sejarah Kalau misalnya temen-temen mau cek di pendidikan gitu Aku, ya sempat ke wawancara, aku sempat ke wawancara Apakah pengen bikin proyek sebenarnya dokumenter gitu, wawancara orang random gitu Yang muda-muda, tanya itu waktu itu udah ada 20 orang Kalau gak salah, aku masih punya rekam aja Ya, dulu, yang terus akhirnya gagal Itu nanya, 98 itu apa yang aku ingat tentang 98? Terus yang muncul ya Ya, ada yang, ada yang bahkan misalnya itu D30S itu ya Ada yang gitu, ada yang gak tau, ada yang bilang aku belum lahir Ada yang beduli gitu Tapi, ya itu faktanya yang gak kenalan Kalau kemudian tadi Generasi muda adalah seolah-olah jadi Aging of change, itu yang dulu waktu masuk kampus itu ada Aging of change, change of world Jadi, sekarang muda dan pendunia gitu Kalau enggarin islami dan apa gitu Tapi, ya itu Itu karena turunannya gitu Ketidak, atau ketidak tersebaran informasi ini gitu Atau misalnya Yang tadi soal apa Bagaimana senior-junior itu gak terhubung Gak punya tatap muka yang platform Tatap muka yang membuat equal gitu Jadi kayak turunannya itu Apa Karena Anak-anak muda juga butuh pir Ya, gabung dengan Dengan Misalnya DIT Atau Dengan kormas-ormas yang Mereka Pergerakannya sangat Sangat Apa ya Sangat cepat dan terorganisir Dan terus-menerus kayak gitu Jadi, gak nyari Misalnya Ya, gak nyari yang benar siapa Itu yang paling Yang paling kanan Gak ada itu gitu Di diskusinya Ya, diranggut Semuanya diranggut dulu gitu Baru diseleksinya Dekat ini Itu Itu Kalau dari Eh Mungkin gak kita lakukan Terima kasih Ya Terima kasih Koma Waktu kita sudah habis Sekarang sudah jauh 681 Tapi masih ada Satu Terakhir Siapa? Kamu? Kamu? Oh iya Emang di pecah Kamu Kamu juga Kamu juga Kiki 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 Ya Mungkin Ini gua terakhir Pas banget untuk Beruntung Dalam dari yang Lebih muda-mudanya Salah Ya Cuma pas Ini sebenernya Aku cuma baca Karena waktu 1998 Aku baru masuk SD Jadi aku juga Pas Baru-baru Terus SD Jadi Kalian tadi SD Sudah agak ngerti Oh iya Temenmu Dikiniin Tapi kalo baru masuk SD Apa yang mau di Ngomongi Ya Terus Aku sebenernya Pengen komen tentang Yang Mbak Harry Nanti terakhir Kayak Mereka tuh Diajak ngomong Gak ngerti Udah Lebih bingung Dibandingkan Gak ngerti Ngomong 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 Aku juga Pernah ada Dalam situasi Gak ngerti Mbak Lina tuh Ngomong apaan Jadi Pernah ada Kita diskusi Mbak Lina tuh Ngomong Ya bagus Ngomongin Tapi aku gak ngerti Dia ngomongin apa Terus Ngomong sama Mbak Lina Maksudnya Apa sih Artinya Lebih mudah Kayak gitu Aku sama Mas Komar Yang ngomongnya Lebih Santai Jadi Sama Mas Dindin juga Aku sering di Mereka yang ngomong apa Karena Cuma iya-iya aja Untuk Untuk Membuat Aku masuk ke mereka Kayak gitu Jadi Kalau Mbak Lina memilih mundur Oke kalau anda mundur Kita yang maju deh Kayak gitu Coba deh aku yang maju Karena aku pernah Dikritik Karya aku tuh Tak nyampe Kurang Kurang apa ya Kurang konseptual Atau apalah Terus Aku sering bikin Yang mau Kayak karya Kaya mana sih Yang konsep Karena Bukanya karya itu Mengekspresikan Apa yang kita pengen Terus Aku pengen buat Terus Aku buat Terus Harus masukin Politik Harus masukin Sosial Emang Buat karyasinya Harus sosial banget Harus politik banget Kalau salah Masalah Hal yang sepele Gak boleh Kayak gitu kan Hmm Disitu kemudian Malah aku buat karya Dari situ Men Nah Aku sempat ada Aku pengen banget Ngobrol sama Mbak Linda Aku pengen banget Ngobrol sama Mbak Nomi Aku pengen banget Ngobrol sama Mbak Sendir Tapi gimana caranya ya men Kayak ada Jarak tuh Mbak Kayaknya aku biasa Aku bukan sediman Oke soalnya Kalau ngomong sama mereka Cuk Mau ngomong langsung Minta Aku gak nyampe Mau ikut diskusi juga Aku bingung Kayak gitu kan Terus aku harus gimana nih Aku ngomong sama Nanti Aku sendiri Aku harus kayak mana nih Biar aku tuh Bisa masuk Karena mereka Kalau mereka bilang mundur Aku gak nyampe Kalau mereka dan jalan Sudah mundur Terus aku Di tempat ya Ya udah Aku yang maju Terus Yang pertama Yang aku lakukan Adalah existensi Bener kata mas Gimana sih kita ngomong Mereka biar tau aku tuh Gimana ya caranya Aku bingung Aduh aku bukan benar bagus Jarang dapet PY Ya ya kan Tapi Kayak mana ya Biar kenal sama mereka Terus Ya udah deh Gimana caranya Mereka harus tau aku Dengan aku Aku kejar semua festival Yang ada Di Jogja Di beberapa Ke sana Siapa yang punya festival Aku datengin Aku boleh gak Ngekru Sampai kaya gitu Pak udah ngekru Tahun ini ngekru Kalau aku misi Boleh gak pak Nah kaya kaya gitu Jadi pertama Kayak bedok Lama aku berkru Kan karena mahasiswa Pyrotol berikutnya Pak kalau aku Boleh gak Oh boleh 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 Ya kaya gitu Dan temukan pabang-pabang Yang cuman jadi penarinya Mbak Mela dan Mbak Sikat Kemudian aku dateng sendiri Pak kalau pada aku Boleh gak Gapapa kau mbak Di pembukaan aja Nah kaya gitu Aku Gimana Gimana orang itu Harus tahu aku Jadi asisten itu Itu untuk Mungkin anak muda Kayak aku itu Penting untuk Ketemu sama Apa Seniman-seniman Awli Barutak namanya Gimana 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 Jujur Aku gak pernah noblos presiden, karena aku sedih, ngapain sih aku ngembol presiden, ngembol presiden mikirin karyaku jadi beneran pak, aku gak pernah nyabas, omiku selalu bilang ayo coros itu hak gue ya aku udah gak seharusnya ngasih aku apa, kayak gitu kalau dia mau bantu aku berkarya ya gak apa-apa, it all aku masukin proposal 5 kali mbak ke mentera kebudayaan gak pernah lolos gitu kan jadi kayak gimana disitunya timbal baliknya ya jadi ngapain aku milih, terus kayak ngomongin politik atau apa di masa sekarang memang anak muda, seumuranku, temen-temanku yang bukan siu iman aja, ngapain siu mikirin kaya gitu kan sudah ada yang dikirim, pak bertanda mikir lah kita ngapain mikirinnya gitu kan iya juga ngapain kita mikirin siubu-sibu ya, kan sudah ada petugasnya gitu kan sekarang juga aman-aman aja hidup kita gitu kan mungkin ada, ada apa, kita juga sekarang aman-aman aja tuh hidupnya gak ada kita buat karya juga bebas, terus sekarang bebas karya aja di Indonesia nya sudah ada yang kayak dia menurut kaya menurut karya dia buka baju kayak gitu, udah bebas banget disini dia mau ngapain juga bebas banget atresasinya luar biasa kan sekarang jadi, yaudah sih kenapa kita harus bingung sendiri sering kali temen-temen aku dan aku sendiri buat karya itu bingung karena, aduh ini harus conceptual nih, harus keren nih jadi kalau misalnya dipublis harus keren nih biar semiman-semiman yang order baru menengok nih, menengok kita nih kayak gitu jadi, kita tuh sering kelihatan mentah mungkin kelihatan mentah, gara-gara kita memaksakan untuk bisa sampai di temen-temen yang lain gitu, di senior-senior yang lain jadi, sering kelihatan kaya mutah dan itu juga aku sadarin tapi setelah aku nih, setelah aku masuk nih, aku udah bisa di ngomong sama Mbak Linda dengan gampangnya aku jadi, Mbak Linda kapan kosong, Mas Linda kapan kosong kayak gitu, udah gampangnya aku masuk ke situ, dari situ aku mulai belajar apa sih maksudnya mereka tuh yang koncek itu yang seperti apa sih ternyata, yang kurang itu adalah komunikasi sama temen ngobrol itu gimana kalau, aku sudah, aku pengen garam ini nih gimana ya, menurut pandangan Mbak Linda dari kaca mentah seperti ini Mbak Linda sudah punya pengalaman yang luas secara pandang yang beda ya dan dari situ Mbak Linda baru mau, oh begini yuk, begini, gini, gini setelah bisa masuk, bisa kenal sama mereka, baru aku bilang, oh ternyata yang karya konseptor itu begini toh oh begitu, terus aku udah tau nih, oh ternyata gitu, pusing ya, libet ya ternyata kenapa sih karya harus libet? karena aku ganti aku buat karya yang gak ada apa-apanya gak ada isu yang aku ambil karena banyak temen-temen tuh buat karya cukup nyari isu tapi, bentah jadi nyatangan, ya kita gak tau tentang isu itu, kita gak dalemen terus dipaksa-paksa gitu yaudah aku, kemarin aku presentasi sama-sama di garasi juga, ada waspomer juga pembuat karya, sebenernya aku gak masukin isu sama sekali aku cuma terinspirasi ini terus aku coba eksplor aja disitu pas komen, semua orang komen, wih sosial banget mereka, ya keren juga ya dalemannya iya, jadi komen-komen yang ini komen, tentang wanita, gini-gini tentang asustensi wanita, tentang pengaruh wanita jaman sepasi wanita, padahal aku gak kasih itu aku tuh itu salah satu, salah satu trik aku untuk, sebenernya aku gak ada apa sih sebenernya karena aku gak mau ketik ini dari temen-temen temen-temen di, kemarin aku gak berkolaborasi di Perlu dia sama temanku dia, Esa Jackson dia, choreographer juga dia, dia membocorkan salah satu kerja dia yang sekarang misalnya ke Eropa terus gimana sih awalnya? gini yuk caranya kamu buat aja, terserah kamu buat apa, kamu terus kamu buat jangan kamu yang ngomong, kalau kamu yang ngomong, kamu kalah kok segitu aja sih coachannya suruh tau orang-orang yang oke, kurantan-kurantan oke yang mau ngomong maksudnya gak mungkin mereka punya pemikiran pasti pemikiran mereka tuh jauh nih oke, aku coba kemarin dan semua seniman-seniman mau ya, kemarin masih muda ya seniman muda, bukan seniman-seniman nama ya, maaf itu aja, seniman-seniman yang muda aja itu mereka komen ke karyaku tuh keren banget oh keren dalam hati aku pas mereka ngomong aku seneng aja nih ini udah kayak teror tuh keren pula oh iya iya, aku catat aku catat terus aku ngobrol sama temenku oh ternyata aku bisa tarap kayak gitu ya tinggal tulis aja mas konger makasih banget keluar kan ya jadi itu sih komunikasi itu yang harus terus aku berharapnya aku berharapnya seniman-seniman sudah tidak mundur karena ke ke apa ya, kementahan kami tapi bener gak, tapi semua tolong kok tolong dong diraku gak gak nyambung deh yaudah nah ini masa sekarang ya gak nyambung terus dengan kalian yang parah nyambung ini gimana? dengan masa kalian yang gimana nih dengan pemikirannya yang jauh pemikirannya yang manteng yang jauh yang manteng dibandingkan kami lebih politikus eh lebih politik gimana nih lebih sosial gimana nih menanggapi kami kalau dari kalian aja gak punya gak punya cara terus kami harus gimana ya gitu kasih solusi dong seharusnya kalau seniman-senior seharusnya punya solusi buat kita-kita yang yang dibilang sering mentah karyanya atau kurang apa gitu itu aja sih curhatan ya 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 jujuran itu bisa membuat seni dan politik menjadi begitu absurd ya ya